Intro Memasuki hari ketiga bocornya Waduk Gunung Rowo, kondisinya masih belum bisa ditangani. Selain debit air di dalam waduk yang diperkirakan masih sekitar 2.900.000 m3, pusaran air akibat bocornya pun sangat kencang. Oleh karenanya pihak terkait masih menunggu air agar surut lebih banyak lagi, sehingga memudahkan untuk mencari titik pasti yang mengalami kebocoran. Menurut keterangan Suwono, penjaga waduk Gunung Rowo hingga selasa siang, ketinggian air sudah berkurang sekitar 3,45 meter, sedangkan debit air yang terbuang setiap detiknya mulai berkurang, sekitar 2.300 liter, dibanding pada hari pertama mencapai 4.000 liter per detik. Dengan kondisi sekarang, jika tidak ada hujan diperkirakan, waduk akan mengalami penyusutan yang cukup signifikan dalam 5 hari ke depan. Dengan demikian, titik kebocoran waduk yang diperkirakan berada pada bagian tower akan terlihat dan bisa segera dilakukan perbaikan. Kemudian pas bocornya itu, volume air 4.450.000, namun sekarang ini tinggal 2.900.000. Keturunan air sudah 3.45 meter. Kemudian untuk debit, setelahnya pengucuran air ini kemarin kan sekitar 4.000, yang pertama, sampai 3.000, sekarang tinggal 2.200.000. Litar per detik. Bocor mungkin ya sempat, sampai 5 hari lah kira-kira gitu. 5 harinan ya? Ya kalau tidak ada hujan. Ya, upayanya aja gini, karena kemarin kan memang ada amal dibuka lagi, tapi kita tidak boleh, terpaksa ini aja. Biar dibiarkan sampai tuntas, dengan sendirinya dia mengalir. Bocornya waduk Gunung Rowo yang terjadi pada hari minggu lalu, cukup menyulitkan petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Selain debit air pada saat kejadian yang mencapai 4 juta meter kubik lebih, serta kondisi waduk yang sudah berusia sekitar 100 tahun, lokasi kebocoran belum bisa dipastikan. Kejadian ini oleh BBWS Pemali Juwana dinyatakan sebagai bencana dan dilakukan tindakan tanggap darurat. Ivan Nugraha, Cahaya TV, Pati. Meskipun menjadi keunangan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan tetap mengawal segala upaya perbaikan terkait kebocoran waduk Gunung Rowo Gembong yang terjadi minggu lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto ketika melakukan rapat koordinasi minggu sore di ruang kerja Bupati bersama instansi terkait. Menurut Haryanto, pengawalan atas setiap kebijakan pemerintah pusat perlu dilakukan. Mengingat sekecil apapun tindakan darurat dalam permasalahan kebocoran waduk akan berdampak luas bagi masyarakat Pati. Ditambahkan Bupati Pati, meskipun secara teknis atau keilmuan menjadi kewenangan dari tim pusat, namun dampak sosial di masyarakat justru menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga sudah menjadi suatu kewajiban apa yang dilakukan tim teknis dari pusat tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati Bersama Kalimu Bersama Kalimu Bersama Kalimu Bersama Kalimu S. Sambor Semua gere Selamat menikmati 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 dan kunjungan khusus bagi siswa-siswi sekolah dasar tiap hari satu kelas. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati.